Penerimaan negara dari uang tebusan hasil program teks amnesti di periode 2 tercatat baru mencapai 1 triliun rupiah. Berangkat dari jumlah tebusan yang masih sedikit di prediksi pembayaran teks amnesti masih akan menumpuk di akhir Desember. Direktur Penyeluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat Direkturat Jenderal Pajak, Hestu Yoga, mengakui adanya perlambatan penerimaan sepanjang periode 2. Situasi itulah yang mendasari gencarnya Direkturat Jenderal Pajak, melakukan sosialisasi ke berbagai tempat dan kalangan. Dijen Pajak telah memberikan kemudahan untuk wajib pajak UMKM melakukan teks amnesti. Namun, Dijen Pajak perlu meningkatkan sosialisasi. KPP dan Kanwil akan bergerak mengundang UMKM untuk diberikan penjelasan mendetail. Terima kasih telah menonton!